Wali Kota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan Ririsma hari ini ikut deklarasi calon penggantinya yaitu Eri Cahyadi dan Armuji yang direkomendasikan partainya. Deklarasi digelar di Taman Harmoni, Taman Ikonik Surabaya yang sebelumnya disulap Risma dari tempat pembuangan akhir sampah. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan, Eri Cahyadi dan Armuji, langsung menggelar deklarasi di Taman Harmoni Surabaya setelah mendapat rekomendasi partai. Taman Harmoni adalah salah satu taman hasil kerja keras wali kota Surabaya saat ini yang juga ketua DPP PDI Perjuangan bidang kebudayaan Tri Risma hari ini. Risma yang hadir dalam deklarasi ini berharap program-program untuk warga Surabaya yang sudah berjalan baik bisa diteruskan jika pasangan Eri Cahyadi dan Armuji menang dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang. Saya nitip bagaimana misalkan tadi bagaimana anak-anak miskin itu bisa misalkan pendidikannya sampai pergeruan tinggi, bukan hanya sampai SMA, SMK, supaya mereka bisa bersaing begitu. Taruhlah dia SMA atau SMK, dia punya kualitas yang bagus sehingga dia bisa kompetitif saat mereka bekerja begitu. Sementara Eri Cahyadi dan Armuji akan segera merapatkan barisan para pendukungnya untuk mengatur strategi. Apalagi terdapat sejumlah pihak yang kecewa setelah wakil wali kota saat ini yang juga kader PDIP, Wisnu Saktibuana gagal mendapat rekomendasi. Segera malam nanti juga kami berkonsolidasi dengan semuanya, baik dari teman-teman KAC maupun dari rawan-rakan kami yang selama ini sudah berjalan. Setelah kami berkonsolidasi dan selalu banyak rawan yang sudah berjalan, setelah kami kumpulkan lagi. Malam ini kami akan turun seperti jadi kerimpahkan Ketua DPP, baik itu BUNISMA maupun Kepak Jari. Rencananya pasangan Eri Cahyadi dan Armuji akan segera mendaftarkan diri begitu pendaftaran bakal calon dibuka pada 4 September mendatang. Mereka akan melawan koalisi raksasa dari delapan partai yang mendukung pasangan Mahfud Arifin dan Muji Aman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews, melaporkan.